Bawah masinya dari sungai tabung, untuk hujan masih meningkat. Debit air di sungai Batang Malana yang berhulu dari Gunung Marapi, meningkat pada Jumat malam pekan lalu, setelah puncak Marapi diguyur hujan deras. Sejak Jumat sore pekan silam, air Batang Malana telah menunjukkan perubahan, yang awalnya jernih, berubah menjadi kecoklatan. Puncaknya pada Jumat malam, debit air meningkat, yang disertai dengan pasir. Peristiwa ini juga membuat ratusan warga kampung Jawa, Jorong, Pabalutan, Kecamatan Rambatan, memilih mengungsi. Warga mengungsi ke pondok-pondok yang dibangun di atas bukit, yang lokasinya tak jauh dari permukiman. Pondok-pondok itu dibangun untuk antisipasi dan siaga, setelah terjadinya banjir bandang yang menelan puluhan korban jiwa di Tanah Datar, 11 Mei lalu. Jumlah warga yang mengungsi sekitar 138 jiwa, yang terdiri dari lansia, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak. Banyak anak SMP dan lansia. Dengan adanya pengungsi yang ada di sini, Pak, jumlah yang begitu padat. Kemudian, siap sebelumnya, Pak, kita membuat pondok-pondok di ketinggian. Alhamdulillah, selamat apapun bentuknya, air yang akan deras datang, Pak, dia sudah mulai lari di sini, Pak. Untuk penyelamatan jiwanya dari warga kami, Pak. Alhamdulillah, warga kami selamat semua. Jadi karena sore, hujan deras, air naik, dan kami juga melihat airnya hitam, airnya besar, naik. Alhamdulillah, warga sudah duluan mengungsi. Jadi kita tidak ada peringatan di sini, tapi dengan kesadaran masyarakat, masyarakat langsung lari ke tempat ketinggian yang di sini sudah ada, membuat pondok-pondok yang sebagai tempat mengungsinya. Pemerintah daerah pun mengimbau warga yang masih bermukim di sepanjang daerah aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Tidak hanya Batang Malana, beberapa sungai yang berhulu di Gunung Marapi, debit airnya juga sering meningkat tinggi jika daerah puncak Gunung Marapi diguyur hujan deras. Warga mengungsi karena takut dan trauma akan banjir bandang. Pasalnya, curah hujan yang mengguyur daerah itu jauh lebih deras dibanding curah hujan 11 Mei lalu. Seri Purnama melaporkan dari Tanah Datar.